Terima kasih Tuhan Penyertaan Tuhan Segalanya bagiku Halimu di hidupku Terutama bagiku Penyertaan Tuhan Segalanya bagiku Halimu di hidupku Terutama bagiku Halukramu Halukramu Semua karena anugramu Bukan karena kekuatan ku Anugramu Tuhan Anugramu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Terutama bagiku Penyertaan Tuhan Halukramu 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 Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Kasih dan sayang Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan bagiku Anugramu 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 Tuhan, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Lebih dalam kita katakan pesan-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi-Mu. Kasih Tuhan, kesempatan-Mu, Tuhan, untuk kami mulai bersama-sama memuji, menyembah nama-Mu, Tuhan. Ini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau menjadikan firman-Mu ini sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Shalom. Selamat pagi, mbak-ibu saudara sekalian. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya bijudul berharap kepada Allah yang terambil dari Masmur 42, ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca. Hakikat iman Kristen menaruh harapan pada Allah sepenuhnya. Jadi berharap kepada Allah itu adalah dasar dari keimanan Kristen. Kristen itu, iman itu berharap kepada Tuhan. Dan menaruh harapan itu sepenuhnya sama Tuhan. Tidak bisa setengah-setengah. Nah surat Ibrani itu menegaskan bahwa umat Allah itu harus berpegang pada pengharapan iman kepada Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Kenapa kok kita perlu berharap kepada Allah? Karena Tuhan sendiri yang menginginkan kebahagiaan umatnya. Tuhan tidak inginkan umatnya itu larut dalam kesedihan, larut dalam duka cita, larut dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka sudah seharusnya Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang membuat manusia itu berbahagia. Nah pengharapan kepada Allah ini yang membuat kita umat Tuhan itu bisa bertahan untuk menanggung segala penderitaan dan segala kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara percaya punya Allah yang dasar? Tadi kita nyanyi Allah ku dasar ya, Allah kita berkuasa. Benar tidak kita taruh harapan kita? Kita harus taruh harapan kita memang hanya kepada Allah. Jadi memang Allah yang dasar, Allah yang berkuasa. Nah kita baca Masbur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah Masbur 42 ini dan 43 ini satu kesatuan, ini satu lagu, Masmur itu lagu. Nah Masmur 42 dan 43 ini adalah lagu yang diciptakan oleh Bani Korah, anak-anaknya Korah. Itu tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan. Dia berharapnya apa, tapi kenyataannya apa. Nah Korah itu adalah cicit dari Lewi, dari kedua belas suku Israel. Nah Korah ini keturunan Lewi. Bapak saudara bisa lihat di bilangan 16 di satu tawarik ayat 6, eh pas satu tawarik pasal 6. Di situ banyak diceritakan. Nah Korah ini bersekutu dengan datan dan abiran untuk menentang Musa. Ketika Korah, datan dan abiran ini menentang Musa, mereka memberontak terhadap Musa. Ketiga orang ini mengalami satu bencana, tiba-tiba bumi terbuka, ketiganya masuk. Tapi anak-anak Korahnya selamat. Anak-anaknya ada tiga, ada Asir, Elkanah, sama satu Abiasaf. Nah ketiga keturunan ini, nah Lewi ini punya tugas melayani dibain Allah. Nah ketika memberontak sama Musa, keturunan-keturunannya Korah tidak boleh melayani dibain Allah. Padahal keturunan Korah ini pencipta-pencipta lagu. Mereka biasa menciptakan lagu, mereka biasa menyanyi dibain Allah. Nah setelah Musa tidak ada dan kepemimpinan Israel ada di tangan Daud, Daud mengizinkan keturunan-keturunan Korah untuk nyanyi lagi. Tapi mereka cuma boleh nyanyi di gerbang, gak boleh di dalam. Karena punya sejarah pemberontakan tadi. Daud masih izinkan, mereka nyanyi di gerbang, di gerbang baik Allah. Nah mereka ini pencipta-pencipta lagu yang hebat, mereka juga pemain-pemain musik yang hebat. Tetapi ketika mereka melayani sebagai penyanyi di pintu gerbang, mereka itu mengalami yang namanya kekecewaan. Kenapa mereka mengalami kekecewaan? Karena, Sebentar, jangan kineks. Karena mereka, Lagu-lagu mereka dinyanyikan di dalam baik Allah. Dan yang menyanyikan bukan keturunannya Korah, tapi dari keturunan Lewi yang lain. Jadi mereka merasa mengalami yang namanya kepahitan-kepahitan. Mengalami ketidaknyamanan, kegelisahan. Aduh kok lagu saya dipakai gitu ya. Kok lagu saya dinyanyikan oleh Bani Asaf ya, keturunannya Asaf ya. Jadi Mas Mur 42 ini diciptakan oleh Bani Korah ketika mereka merasa tertekan. Jadi di gerbang itu mereka seperti orang yang panik, orang yang mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dan ketika orang-orang Israel mau masuk ke baik Allah, orang-orang Israel ini mencemoh mereka. Dibilang, Di mana Tuhanmu? Bapak Ibu Saudara, Kata-kata di mana Tuhanmu? Ketika kita mengalami yang namanya ketakutan, kegelisahan, itu tamparan yang sangat keras loh. Saya memposisikan diri, mungkin sama dengan mereka melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan, lalu saya mempunyai ketakutan-ketakutan sendiri, namanya masih manusia ya, punya kegelisahan, punya kepanikan. Lalu ada orang bilang, Di mana Tuhan? Itu seperti hinaanmu. Seperti kita dihina, mana imanmu? Melayani Tuhan, tapi kok seperti orang tidak punya Tuhan? Nah itulah yang dialami oleh Bani Korah. Memang umum ketika orang itu mengalami yang namanya ketakutan, kepanikan, tidak bisa berpikir dengan baik. Akhirnya melakukan hal-hal mungkin yang di luar firman Tuhan, karena panik tadi. Nah kenyataan yang tidak sesuai harapan itulah yang membuat Bani Korah itu kecewa, gelisah, cemas, takut, depresi, kecil hati. Tapi Bani Korah masih menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah ini pelajaran yang sangat baik sekali. Di mana ketika kenyataan itu tidak sesuai harapan, saya yakin ada banyak dari kita punya harapan-harapan yang begitu indah menyenangkan gitu ya. Mungkin dulu waktu pacaran harapannya waktu menikah diperlakukan seperti putri raja gitu ya. Diperlakukan seperti ratu gitu ya. Tapi masalahnya suaminya bukan anak raja gitu ya. Punya harapan-harapan gitu ya. Tapi tidak sesuai kenyataan. Akhirnya kecewa. Akhirnya gelisah gitu ya. Ada banyak hal-hal yang seperti itu yang kita alami. Dan ini kejadian yang umum. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Berharap kepada Allah ini mungkin sesuatu yang kata-kata yang gampang gitu ya. Tetapi ketika kita dalam keadaan kecewa, cemas, depresi, itu perkara yang sulit. Apalagi sampai punya ketakutan yang parah gitu ya. Berharap sama Tuhan itu sangat sulit. Nah kata berharap di dalam Masmur 42 ayat 6 tadi, itu punya makna yang lebih dari sekedar hanya permohonan dan permintaan. Kalau kita cek di Kamus Bahasa Indonesia, berharap itu memohon dan meminta. Tapi dari Masmur 42 ayat 6 ini, kata-kata aslinya itu maknanya lebih daripada hanya sekedar permohonan dan harapan. Nah kita akan belajar. Jadi dari tadi itu baru introduction. Masih panjang ini ya. Nah dalam ayat 2 dikatakan seperti ini, seperti rusah yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Nah ini kata-kata di awal lagunya, Masmur ini mengumpamakan dirinya seperti rusah yang haus, merindukan air. Di sini tidak ada kata haus. Cuma identiknya kalau rusah cari sungai ya haus gitu ya. Nah tetapi air itu tidak hanya jadi pelepas dahaga bagi rusah. Jadi rusah cari sungai itu bukan cuma minum, tapi dia berlindung. Kenapa kok bisa berlindung? Karena ketika rusah itu masuk dalam air, bau badannya itu disamarkan oleh air. Jadi mangsanya itu tidak ngejar lagi. Bapak ibu saudara kalau lihat di Youtube atau di Nat Geo Channel itu ya, kalau rusah dikejar lagi sama macan, dia pasti cari sungai. Dia mau sembunyi disitu. Jadi tidak hanya pelepas dahaga, tetapi juga memberikan rasa aman, supaya tidak dimangsa. Nah pemasmur ini menggunakan rusah sebagai perumpamaan untuk menjelaskan jiwanya yang merasakan adanya teror, adanya ancaman, adanya bahaya, yang rusah ini harus cari tempat yang aman. akhir itu tadi. Nah inilah yang dialami oleh Bani Korah ketika dia tidak bisa melayani Tuhan di dalam. Dan lagu-lagunya dipakai oleh orang lain, dinyanyikan oleh orang lain di baik Allah. Dia merasa kecewa, merasa gelisah jiwanya, merasa tertekan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu cast down, artinya jiwanya itu depresi. Rendah sekali merasa dirinya. Dan yang dilakukan Bani Korah ini, berharap kepada Tuhan. Nah bagaimana caranya berharap kepada Tuhan? Sebelum sampai di sana, berharap kepada Allah itu akan memberikan kelegaan seperti rusah tadi. Tidak hanya puas dahaganya, tapi rusah itu merasakan aman. Ada banyak orang-orang yang saya tahu disini mungkin ada, yang banyak mengalami gangguan-gangguan, yang mengalami yang namanya teror dari luar, yang mengalami mungkin hinaan dari keluarga, tapi masih merasakan damai sejahtera. Ketika saya menulis tesis saya itu, dan meneliti jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara kalau bisa dinilai secara overall, orang yang punya gangguan kecemasan itu belum sampai parah disini. Artinya apa? Masih ada damai sejahtera. Puji Tuhan kalau disini masih punya rasa damai sejahtera yang daripada Tuhan, saya harap itu benar, bukan dari kekuatan yang lain. Tapi firman Tuhan ini akan bisa jadi bekal ketika Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya kegelisahan, depresi. Ingat bahwa Tuhan itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan rasa aman kepada jiwa. Nah berharap kepada Allah itu adalah taat kepada hukum. Kenapa bisa seperti itu? Nah rusah ini taat pada hukum alam. Hukum alam bicara kalau rusah ini minum, dia akan hilang dahaganya. Kalau rusah ini masuk dalam air, bau badannya akan tersamarkan. Rusah itu taat pada hukum. Ketika kita mengalami teror, mengalami kegelisahan, kecemasan, tetap taat sama firman Tuhan. Itulah caranya berharap kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita taat pada hukum, ya hukum di Indonesia lah anggapnya, kita akan dilindungi hukum. Contoh gereja ini. Gereja ini kan punya badan hukum. Ada izinnya gereja. Tentu enggak bisa sembarang orang menutup gereja, karena kita dilindungi hukum. Begitu juga kehidupan sehari-hari kita. Ketika ngalami masalah, tetap taat pada hukum. Hukum Tuhan. Hukum kasih. Hukum yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Tuhan itu akan menjadi pembela kita. Akan jadi pelindung kita. Amen Bapak Ibu. Kalau kita melanggar, ya itu urusan lain itu ya. Tapi yang sejauh ini yang saya percayai, ketika kita taat sama firman Tuhan, Tuhan akan jadi pembela kita. Tuhan yang akan membela kita. Bukan kita yang bela Tuhan. Tapi Tuhan yang bela kita. Siapa kita bisa bela Tuhan? Tapi percayalah Tuhan yang akan bela kita. Ada masalah yang tidak menyenangkan ditipu orang. Duitnya habis. Tetap taat sama firman Tuhan. Tetap jujur. Tetap menggunakan cara-cara yang sesuai firman Tuhan. Tuhan akan bela. Itu firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah ini lanjut. Sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil dan engkau akan bertutup. Ini firman Tuhan. Bukan firman manusia. Bukan juga kata-katanya seorang pendeta. Ini firman Tuhan. Kita harus yakini ini benar-benar. Kita harus imani ayat ini benar-benar. Bahwa ketika kita berlindung di dalam hukum Tuhan. Perjalanan kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Sudah taat sama firman Tuhan. Kok belum berhasil dan belum beruntung? Belum. Jalannya masih panjang mungkin. Tunggu. Semua ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi tetap sama firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah ke problemnya. Kalau suami istri bagaimana? Satunya taat, satunya enggak taat. Nah firman Tuhan juga sudah kasih. Dan ini sudah pernah saya sampaikan yang lalu. Dalam kejadian tiga. Ayat enam dan tujuh dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah minta mereka berdua. Suami istri itu satu. Dalam pernikahan satu. Ketika satu tidak taat. Di dalam ayat ini ditulis jelas bahwa satunya tidak taat. Hawa tidak taat dia makan buah itu. Tapi matanya belum terbuka. Artinya apa? Proteksi Tuhan masih ada. Jadi kalau suami atau istri bapak ibu saudara keluar dari firman Tuhan. Bapak ibu saudara tetap bertahan dalam firman Tuhan. Karena proteksi Tuhan masih ada. Mata keduanya terbuka ketika kedua-duanya makan. Jadi jangan balas-balasan Bapak. Istrinya belanja gitu ya. Beli sepatu tiga. Suaminya. Tak beli lima sekalian. Wah ini proteksi Tuhan sudah tidak ada kalau balas-balasan seperti ini. Jadi kalau ketika dalam pernikahan jangan punya prinsip ini. Dibalas lebih kejam lagi. Wah rusaklah proteksi Tuhan. Tidak ada lagi proteksi Tuhan di situ. Makanya ketika satu melanggar firman Tuhan. Satunya harus bertahan sama firman Tuhan. Wah kalau sudah parah bagaimana pasangan saya selingkuh. Banyak yang seperti itu. Pasangan saya sudah kawin di mana-mana gitu ya. Dan itu banyak dihadapi orang percaya. Dengan mudanya bilang asut cerai saja. Tapi firman Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Tetap ada firman Tuhan. Sulit. Memang sulit berharap sama Tuhan. Sulitnya apa? Melawan diri sendiri. Bukan sulit sama Tuhan ya. Melawan ego. Melawan keinginan daging. Itu sulitnya. Orang lain tidak apa-apa tuh. Gawin cerai. Orang lain bisa hidup enak kok. Enaknya berapa tahun? 70-80 setelah itu. Tidak enak selama-lamanya gitu ya. Tapi idealnya adalah kedua-duanya harus taat. Itu idealnya. Gimana caranya supaya kedua-duanya harus bisa taat? Dua-duanya harus mendengarkan firman. Kenapa hawa tidak taat? Hawa bukan penerima firman langsung daripada Tuhan. Hawa itu terima dari Adam. Kan waktu Tuhan berfirman pertama kali itu. Bahwa tidak boleh makan buah teralang. Itu sama Adam. Hawa belum ada. Hawa dengar dari Adam. Artinya Hawa itu tidak terima firman langsung. Berdasarkan katanya. Maka kita disini. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam pernikahan. Yang mau perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung. Kedua-duanya harus dengar firman. Langsung dari Tuhan. Kedua-duanya harus sama baca firman. Supaya kedua-duanya sama-sama bisa taat. Karena satu bertahan. Satunya keluar dari firman Tuhan. Ini tidak akan bertahan lama. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Sebentar saja sudah tidak kuat. Karena idealnya dua-duanya harus taat. Dua-duanya harus mendengarkan firman. Kedua-duanya harus hidup di dalam firman Tuhan. Berharap pada Allah itu adalah taat pada hukum Allah. Walaupun dalam keadaan tertekan. Ini yang susah. Taat sama Tuhan dalam keadaan yang bahagia itu mungkin gampang. Ya ada orang-orang yang dalam keadaan bahagia itu justru malah foya-foya gitu. Ya ada. Orang yang dalam keadaan tertekan ini yang agak sulit. Tidak sedikit orang Kristen ketika punya masalah. Masalah di luar gitu ya. Keluar juga dari gereja kadang-kadang. Tidak Tuhan-Tuhan yang percuma gitu ya. Ke gereja ada masalah. Masalahnya gini lagi gitu ya. Tuhan itu tidak melindungi. Itu bukan seperti itu. Kenapa Tuhan kadang-kadang memberikan masalah-masalah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada salah seorang yang saya tahu gitu ya. Dia agak sulit ya. Sulit-sulit untuk ini. Sulit untuk terbuka orangnya. Dan merasa bahwa di dalam gerejanya dia. Dia merasa tidak ada damai sejahtera. Karena merasa gerejanya ini berada di jalan yang salah. Dia tetap di situ. Dia tetap melayani walaupun setengah hati gitu ya. Tidak sungguh-sungguh melayani. Dan pelayanan itu ya sekedarnya sesuka-sukanya dia. Akhirnya timbul sikap yang arogan. Aku mau pelayanan ya aku maunya gini. Kalau tidak mau ya sudah gitu ya. Arogan sekali. Lalu Tuhan kasih masalah yang sangat tidak masuk akal. Dibuat sakit satu-satu keluarganya. Dikasih sakit gitu ya. Ya kalau sadar ya. Ya syukur ya. Cuma kadang-kadang Tuhan itu kasih masalah yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita sama Tuhan. Hanya untuk supaya mengembalikan kita kepada jalur yang benar yaitu berharap sama Tuhan. Dan satu-satunya hanya Tuhan. Tuhan kalau kasih masalah memang kadang-kadang tidak masuk akal. Ini Tuhan masalahnya apa? Saya ini sudah taat dong. Tapi kok masalahnya ini apa salah saya gitu ya. Ada bagian-bagian kehidupan yang kita tidak benar-benar berharap sama Tuhan. Tidak benar-benar beriman sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih masalah. Dan itu kadang sulit kita mengerti, sulit kita pahami. Jadi Tuhan itu tidak mau ada alah lain yang ada di dalam hidup kita. Termasuk uang kita, kekuatan, kepandaian, dan apapun yang kita punya. Tuhan tidak mau. Hanya mau the one and only gitu ya. Hanya saya satu-satunya yang harus disembah gitu Tuhan. Nah, kata berharap di dalam teks aslinya itu how hili. Berasal dari kata yasal. Nah, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan to be patient. Hope ya. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia itu berharap. Cuma berharap di dalam bahasa Indonesia ini maknanya agak kurang mendalam gitu ya. Karena banyak orang Indonesia kena harapan-harapan palsu gitu ya. Harapan asli sebenarnya itu punya makna yang sangat dalam. Artinya apa? Harapan itu adalah suatu keinginan, suatu impian yang harus disertai dengan yang namanya rasa optimis. Itu harapan. Celakanya di Indonesia itu kena harapan palsu akhirnya berharapnya itu setengah-setengah. Tidak ada perasaan optimis kalau dijawab doanya ya syukur. Tidak dijawab ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau Tuhan kasih jalan keluar ini tidak apa-apa, tidak dikasih ya tidak apa-apa juga. Tidak ada rasa optimis. Nah, kata Yasal di dalam teks ini itu punya bentuk imperatif ya. Ini Bapak-Ibu belajar sedikit ya. Imperatif itu punya kata perintah. Jadi berharap kepada Allah. Jadi Bani Korah ini memerintahkan dirinya sendiri. Ayo berharap sama Tuhan. Jadi bukan sekedar oh ya berharap sama Tuhan gitu ya. Berharap ya berharap gitu. Tidak berharap ya tidak apa-apa. Bukan, bukan seperti itu. Tapi Bani Korah ini benar-benar memerintahkan dirinya, dirinya sendiri untuk ada tindakan sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Jadi kata Yasal itu adalah sebuah perintah untuk berharap dengan yang namanya kesabaran, nunggu. Berharap itu ada proses yang namanya nunggu. Sekarang kan semua serba instan, tidak bisa nunggu. Semua gampang tinggal pencet sekarang di HP. Manusia sekarang dibentuk seperti itu. Semuanya mau serba instan. Tapi Bani Korah ini mengajarkan, tidak semuanya harus instan. Makanya ada waktunya Tuhan. Harus sabar. Sudah berdoa, sudah lama, kok tidak dijawab? Tunggu. Tuhan lagi pengen uji seberapa besar kita taruh harapan kita sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kalau berdoa terus besoknya dijawab, wah bersyukur sekali. Berarti kita sungguh-sungguh punya harapan yang benar, punya harapan yang besar kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau lama tidak dijawab, sabar itu ujian. Seberapa Tuhan ingin tahu, seberapa kuat kita bertahan. Seberapa takun kita bertahan. Karena berharap itu butuh ketakunan. Ketakunan butuh yang namanya optimisme. Kalau berharap tidak optimis ya itu tadi. Dijawab ya, tidak ya sudah. Ketakunannya juga tidak ada. Berdoa satu kali Tuhan, tolong saya. Abis itu tidak berharap lagi sama Tuhan. Itu bukan berharap. Itu mungkin cuma miss call ke Tuhan ya. Tuhan di surga, dengar anak-anaknya berdoa. Tuhan tolong aku selesai ditinggal. Loh ini cuma miss call ini. Padahal tidak seperti itu. Jadi harus ada ekspektasi, ada harapan, ada keyakinan. Bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Bahwa Yosua 1 ayat 8 tadi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita bertindak dengan hati-hati. Maka jalan hidup kita dibuat berhasil dan beruntung. Harus ada optimisme di situ. Jadi berharap kepada Allah itu adalah setia dan tekun kepada Allah. Walaupun keadaannya suram. Sudah berdoa, tidak dijawab-jawab. Sudah berdoa, kok keadaannya tambah suram. Tuhan kok sudah berdoa. Saya pernah seperti itu ketika harus melayani di satu tempat. Dalam keadaan sakit. Tidak cerita sama siapa-siapa memang. Dalam keadaan sakit. Dan saya merasa tidak perlu ke dokter. Jadi ini bukan saya mengajari, oh tidak perlu ke dokter. Bukan. Memang tidak perlu ke dokter. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, waktu saya butuh kekuatan untuk pelayanan. Tuhan jawab. Ketika pelayanan kuat, habis pelayanan sakit. Kadang-kadang Tuhan suka guyon. Mintanya yang jelas. Jangan minta yang tidak jelas. Tuhan kasih kekuatan sembuh sekalian. Jangan minta yang tidak jelas. Minta kekuatan ketika pelayanan selesai, dikasih sakit lagi. Ya bukan Tuhan main-main. Supaya kita benar-benar berharap sama Tuhan. Supaya kita mengunculkan yang namanya setia sama Tuhan. Tekun sama Tuhan. Benar-benar terus berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan itu bukan berarti sakit terus tidak ke dokter. Itu keliru. Itu namanya nekat. Sudah tahu jantungan gitu ya. Sudah megam-megam gitu ya. Sudah saya berharap kepada Tuhan. Kayaknya rohani Bapak. Sudah lama berangkat. Berangkat-rangkang. Habis itu sampai surga ketemu sama Tuhan. Tuhan kok aku sudah selesai. Kamu ditolong lewat dokter tidak mau gitu ya. Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Bukan terus sakit. Cuma berdoa. Berdoa harus. Kalau memang butuh ke dokter ya harus ke dokter. Tuhan punya cara. Tuhan pakai ilmu pengetahuan itu dari Tuhan. Dan Tuhan kembangkan sebegitu macam. Ilmu pengetahuan sampai bisa kita gunakan. Ada orang-orang yang anti. Dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Ada salah seorang yang saya kenal. Tidak mau vaksin covid. Sampai hari ini. Tidak mau vaksin covid. Alasannya saya sudah mempelajari itu bagian dari anti-kris. Ditanam cip. Di dalam langkah. Kan di sutiknya disini ya. Ditanam cip disini. Waksin itu bagian yang tidak benar. Dia bilang saya ini di bidang farmasi. Saya tahu itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Iman saya kepada Yesus Kristus tidak seperti itu. Kita lihat nanti. Masa iya ditanam cip. Saya juga dari bidang teknologi tahu. Gimana caranya cip. Ada sekecil. Jarum suntik itu ditaruh di dalam suntikan. Suntikan itu terus disuntikan di tubuh itu tidak masuk akal. Teknologinya belum sampai sana. Dan itu aneh. Nah yang seperti itu jangan kita terima. Yang biasa-biasa yang masuk akal. Yang tidak melanggar firman Tuhan. Itu yang kita terima. Cuma jangan sedikit-sedikit ke dokter. Bilak sedikit ke dokter. Batuk sedikit ke dokter. Jangan seperti orang tidak punya Tuhan. Bapak ibu punya Tuhan yang berkuasa. Punya Tuhan yang hebat. Punya tabib di atas segala tabib. Yang bisa menyelesaikan segala perkara. Nah kita baca sekali lagi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Bani Korah ini berharap kepada Allah yang dikenal. Tidak mungkin Allah yang lain. Memang teksnya berbunyi berharap kepada L. L itu sebutan Tuhan. Umum zaman. Jadi kata kalau kita kan hari ini tahu ya. El syadai gitu ya. El itu kata-kata yang umum pada zaman itu untuk menyebut Tuhan. Bangsa-bangsa kafir pun menyebut Tuhannya itu El. Tapi bandi Korah ini jelas arahnya. Kepada Allah yang dikenal oleh orang Israel. Nah kita berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan yang kita kenal enggak? Kepada Tuhan yang kita tahu enggak? Bener enggak kita berdoa alamatnya? Jadi berharap kepada Tuhan itu perlu kenal Tuhan juga Bang. Iya. Kalau kita berharap kepada Tuhan yang tidak kita kenal. Jadinya sakit hati Bang. Kita tahunya Tuhan, oh Tuhan itu menyelesaikan semua permasalahan dengan happy ending gitu ya Bang. Tuhan suamiku sakit ini sudah, kayaknya sudah sedikit lagi, sudah enggak ada ini gitu ya. Saya percaya Tuhan itu punya penyelesaian masalah yang happy ending. Kita doakan suaminya terus meninggal. Kok enggak happy ending Tuhan? Kenal kepada Tuhan yang keliru, cara mengenal Tuhan yang keliru, menyebabkan kita sakit hati. Kok tidak happy ending Tuhan? Kenapa kok masalahnya tambah berat? Kenapa kok keluarganya harus meninggal? Nah, ini perlu kita hadapi, perlu kita pahami. Perlu kita tahu, siapa Tuhan kita? Bagaimana Tuhan itu cara menyelesaikan masalah? Belajarnya dari firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Memang sulit, kenapa sulit? Karena kita enggak bisa lihat Tuhan pakai mata jasmani. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Enggak ada, Alkitab sudah tulis. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kita enggak bisa lihat Tuhan itu seperti apa wujudnya. Tuhan Yesus naik ke tahta, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, tahtanya ngadep mana kita juga enggak tahu. Surga di atas atau di bawah juga enggak tahu. Itu yang sulit. Yang bikin kita sulit berharap sama Tuhan. Karena enggak bisa lihat pakai mata. Kejebak sama utang. Disuruh berdoa, berharap sama Tuhan. Susah, Bapak-Bapak. Mending datang ke bank. Bawa sertifikat, serahkan utang. Selesai. Itu lebih gampang. Memang iya. Dan itu lebih gampang, Bapak-Bapak. Oh bukan berarti, oh terus enggak boleh utang. Oh boleh, enggak apa-apa gitu ya. Kalau itu jalan Tuhan memang iya. Tuhan itu juga ngajari cara berhutang. Banyak. Dalam kitab perjanjian lama, kalau Bapak-Ibu belajar ada banyak di situ. Soal utang, soal penyelesaian utang. Soal bagaimana cara membayar utang itu banyak, Bapak-Ibu. Nah sekali lagi, kita berharapnya sama siapa? Oke, misalnya terjebak masalah ekonomi, harus hutang. Tapi kan kita tetap berharapnya sama Tuhan. Ngasih berkat untuk kita menyelesaikan sama bank kan gitu. Bukan pakai kekuatan-kekuatan sendiri. Tetap Tuhan ada di atas segala-galanya. Amen, Bapak-Ibu. Punya masalah, oh minta tolong orang ini. Ingat berdoa dulu. Supaya Tuhan kasih jalan yang terbaik. Lewat orang lain, Tuhan kasih orang itu hikmat. Penyelesaian masalahnya sesuai sama firman Tuhan. Yang penting kuncinya itu firman Tuhan. Saya akan tutup dengar kalimat ini, saya udah pemain musik. Laju ke depan. Without God, life has no purpose. Tanpa Tuhan, hidup itu enggak punya tujuan. Enggak tahu kita kemana tujuannya. Tanpa Tuhan. And without purpose, life has no meaning. Tanpa tujuan, hidup itu enggak ada artinya. Kalau anak-anak muda ditanya tujuan hidupmu apa, enggak tahu. Makanya anak-anak muda itu masih pencarian jati diri. Supaya menemukan arti hidupnya. And without meaning, life has no hope. Jadi Bapak-Ibu, Tuhan itu segala-galanya bagi hidup kita. Ada Tuhan, ada tujuan hidup. Ada tujuan hidup, hidup kita punya arti. Hidup kita punya arti, kita punya harapan. Jangan hidup seperti orang yang tak punya harapan. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kecemasan. Kita punya Tuhan yang hebat. Amen. Mari kita bagit berdiri, Bapak-Ibu. Kita datang kemana Tuhan, menyembah Tuhan. Bapakku datang, bapakku disini. Menyembah disini, menyembah disini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tak usah ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. Ada Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut, sebab Tuhan ku takut. di dalam hati kita dan menuliskan firmanya di dalam loh hati kita supaya kita bertindak hati-hati bertindak sesuai firman Tuhan dan jalan kita dibuat berhasil dan beruntung kita punya Tuhan yang hebat tidak usah kita takut tidak usah kita bimbang tidak usah kita cemas kita punya Tuhan yang hebat kita punya Tuhan yang berkuasa yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita Tuhan yang berkuasa tak usah ku takut Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita 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 Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami akan berjalan bersamamu, hanya bersamamu Kami tidak akan mengandalkan kekuatan yang lain, hanya engkau Tuhan Bawa kami Tuhan setiap umatmu, lebih lagi mengenalmu secara pribadi Kami percaya Tuhan, roh kudusmu akan menolong setiap kami Memampukan setiap kami ya Tuhan Untuk berjalan di dalam jalan terangmu ya Bapak Dan kami akan muncul menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang Karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti engkau Terima kasih Bapak, engkau memberkati hambamu Yang sudah engkau pakai Tuhan jadi saluran berkat bagi setiap umatmu di tempat ini Engkau pakai lebih lagi kehidupannya Tuhan Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya ya Tuhan Semuanya Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur, haleluya, amin Dan mengucap syukur, haleluya, amin